Oh jangan lawan Ana, lawan murid-murid saya dulu katanya Oh iya bener, jadi jangan lawan Don, jadi oh panggilannya Don sekarang ya teman-teman Oh iya iya, jadi digebukin tiga orang katanya gak ada rasanya Orang sombong di dalam dunia berada diri ya seperti ini Ana ini digebukin tiga orang gak ada rasanya Teman-teman, pagi-pagi saya di-share satu video yang sangat menarik Yaitu ada ungkapan dari Kang Bahar Yang dimana beliau merespon pertanyaan dari netizen yang dari kemarin Bilang kalau Harry Flash nentang beliau katanya, nentang Bahar Semit Ya memang betul saya nentang beliau, saya nentang Habib Bahar Tapi bukan di bagian fight, ya bukan di bagian fight Tapi di bagian apa? Dalil Yang dimana beliau dari kemarin banyak video-videonya yang beredar Menyatakan orang yang membaca surah Yasin Ketika dia mati, kelak di akhirat akan disediakan istana oleh Allah SWT Ada sembilan kamar atau sembilan apa gitu Dan di setiap kamar ada sembilan bantal Dan setiap bantal itu ada ribuan bidadari dan begitu-begitu Ini jelas dalilnya ngawur Ya dalilnya tidak tahu dari mana dapatnya dia Dan saya menantang beliau untuk mendatangkan dalil Dapat dari mana pernyataan tersebut Beliau juga menyatakan kalau saya itu takfiri Ya Harry Flash itu takfiri lah Orang-orang wahabi takfiri Dia berusaha untuk mengkirim opini ke sana Bahwa saya itu mengkafirkan dia Padahal tidak ada Saya juga akan tantang beliau untuk mendatangkan Dimana letak saya mengkafirkan beliau Atau keluar kalimat-kalimat takfiri dari lisan saya Semoga bisa didatangkan Kalau masalah kekerasan Nggak usah bicara Ya Karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan cara kekerasan Begitu dari saya Dan disini ternyata beliau menanggapinya Kalau saya itu menantang dari segi kekerasan katanya Coba kita simak dan dengar seperti apa Pernyataan dari beliau Oh jangan lawan anak Lawan murid-murid saya dulu katanya Dikira saya nantang berantem Ya Dikira saya nantang berantem apa Allah Si Harry Flash Ya kata Kang Bahar Si Harry Flash itu pesilat Saya paham Kalau sebenarnya dia itu Kemungkinan tahu siapa saya Tapi ya mungkin Pura-pura gak tahu Ya biarlah Kalau disini saya juga tidak nantang berantem Ya Harry Flash tidak pernah nantang berantem siapapun Coba kita simak mau apa dia Nah lawan murid-murid dulu Oh lawan muridnya dulu katanya Jadi kalau mau lawan Habib Bahar Lawan muridnya dulu Cepat Cepat Lagi langsung lagi 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 Tendangannya tinggi Jadi jangan lawan Don Jangan lawan Don Tadi saya dengar Jangan lawan Don Coba ulang Bener gak saya dengar Kayak gitu Jadi jangan lawan Don dulu Oh iya bener Jadi jangan lawan Don Jadi oh panggilannya Don Sekarang ya temen-temen Jadi Bahar sekarang sudah dipanggil Dengan julukan Don Entah apa Don itu ya Oh produk rokoknya Produk rokoknya Don Don Smith katanya Oh iya bener Jadi sudah punya produk rokok sekarang ya Padahal dia sendiri pernah Membuat satu video Yang menyatakan Apa hukum rokok Dia menyatakan Ada dua hukum rokok Yaitu makruh Dan haram Tapi kata-rata Kebanyakan haram katanya Tapi kenapa Dia mau berbisnis Suatu yang haram Terus di video yang lain Dia menyatakan Kalau hukum rokok Bagi saya halal katanya Jadi memang ya Hawa nafsu itu Bisa mengalahkan Pengetahuan Dia mengaku-ngaku Sebagai muridnya Habib Rizik Shihab Sedangkan Habib Rizik Shihab Saja Mengakui Dan berpendapat Kalau rokok itu haram Rokokok haram Kata gurunya Katanya dia takdim Kepada guru Katanya ilmunya Berkerucut sampai Ke Nabi Muhammad Bersanat katanya ya Berarti Ilmunya sampai Ke Nabi Muhammad Rokok halal itu Dari Nabi Muhammad Kalau begitu Ini kan Daudulillah bin Dalik Sedangkan gurunya Sendiri mengharamkan Terus ada juga Satu video yang dimana Habib Bahar ini Mempertanyakan Keilmuan Habib Rizik Meskipun tidak secara langsung Nanti kita simak Nanti kita simak Kasih lah anak Kemana kalau yang dia nonton Anak ini Bukin tiga orang Gak ada rasanya Oh iya Jadi digebukin Tiga orang Katanya gak ada rasanya Orang sombong Di dalam dunia Beladiri ya Seperti ini Menganggap dirinya Lebih kuat Daripada orang lain Dan cara pribadi Tidak pernah merasa kuat Daripada orang lain Ya gak pernah Apalagi di bagian Beladiri Anak ini digebukin Tiga orang Gak ada rasanya Jadi begitu Karena sebagai cucu Nabi Orang yang mengaku Dalam tubuhnya Ada darah Nabi Wajib berani Untuk menjawab Tantangan sedemikian rupa Karena apa ini ilmu Berdusta atas Allah Dan berdusta atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Oke kita kembali Kepada pembahasan Saya tadi menyebutkan Kalau dia ini Sempat menyinggung-nyinggung Habib Rizik Sihab Meskipun tidak secara langsung Entah video itu Ditujukan kepada siapa Yang pasti tidak Kepada Habib Rizik Sihab Tapi Habib Rizik Sihab Menyatakan Seperti apa Yang dia tentang Coba kita simak videonya apa Fatwa para ulama-ulama mutakhirin Bahwasannya Tes DNA itu Hukumnya haram Hukumnya haram Untuk mengislat Suatu nasab 34 sampai 34 Ini masih gak jadi Habib Lah kok harap Lah memang haram Makanya belajar Kedian ilmiah Tes DNA Bu blok tes DNA itu hukumnya Haram Blok tes DNA itu hukumnya Haram Ya haram Makanya harus Belajar itu Pakai sanat Pakai sanat Oh berarti Habib Rizik Sihab itu Gak punya sanat Teman-teman belajarnya Karena mengajurkan Tes DNA Ya Ini sekarang yang Ngaku-ngaku Habib Ngaku-ngaku keturunan Rasulullah Luar biasa Banyak Karena Di dalam dunia kami Mengalur Dalam Suci kaget kami Rasulullah Tapi saya minta Mereka verifikasi Buktikan Nasabnya itu benar Tapi saya Ba'ar bin Smit Adalah Salah satu Habib Kalau mereka yakin Nasab mereka benar Ya berargumentasi Pakai ilmu nasab Pakai ilmu sejarah Karena kami Para anak cucu Rasulullah Yang berada Di barisan Bukan dengan cacimaki Bukan dengan kebencian Tapi dengan data Dengan kitab Dengan argumentasi Dengan bukti Ada yang duluan Mau tes DNA Jadi kalau Habib Pasu Ketauan Kalau diperiksa DNA Nabi Kemana DNAnya kemana Ya Berani gak tes DNA Berani gak tes DNA Berani gak tes DNA Bisa menjadi bukti Bahwa setiap Keturunan Nabi Yang hidup Pada hari ini Pasti Ada Yaitu Unsur Kesamaan DNA Dengan DNA Nabi Membuktikannya Lewat rambut Yang ditinggalkan Oleh Nabi Sudara Alhamdulillah Jadi kalau Habib Pasu Ketauan Kalau diperiksa DNA Nabi Kemana DNAnya Kemana Ya Diam Saudara Habib Rizzi kan Menganjurkan tes DNA Untuk Mengetahui Nasab Seseorang Faedah Atau hikmahnya Ada rambut Nabi Sampai Sekarang Itu agar Kita bisa Mengetahui DNA Orang-orang Yang ngaku Nasabnya Tersambung Gula Nabi Katanya Begitu Kenapa Sekarang Pada Memfaktakan Haram Apakah Tidak ikut Imam Besar Sekarang Sudah Apakah Wibawa Imam Besar Sudah Tidak ada Sekarang Sampai-sampai Dipertanyakan Sanat Keilmuannya Nih Kan saya Sudah pernah Membahas Video ini Teman-teman Bahwa Habib Rizzi Syihab Meminta Agar Semua Orang Yang mengaku Nasabnya Tersambung Pada Nabi Dites Secara DNA Agar Ketahuan Bener Nggak Atau Malah Ini juga Berlaku Kepada Kalian Ya Ini berlaku Kepada Kalian Ya Tantangan Saya Itu Yang Pertama Untuk Bahar Semit Datangkan Dalil Dari Mana Antum Menyatakan Kalau Membaca Surah Yasin Kelak Di akhirat Akan Disediakan Istana Dan Istana Itu Ada Sembilan Pintu Kalau Tidak Salah Saya Dengar Begitu Dan Setiap Pintu Itu Ada Kasur Itu Ada 99 Bantal Dan Setiap 99 Bantal Itu Ada 90 Datangkan Dalilnya Itu Dari Mana Karena Anda Telah Menisbahkan Itu Kepada Allah Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Terus Yang Kedua Anda Pernah Menyebut Kalau Saya Mengkafir Kafirkan Orang Orang Wahabi Mengkafir Kafirkan Orang Sekarang Saya Tanya Kepada Anda Di Video Mana Saya Pernah Mengkafirkan Anda Dan Video Saya Mengkafir Siapapun Orangnya Terus Yang Ketiga Yang Yang Habib Rizik Sihab Ada Rambut Yang Bisa Diambil Sampelnya Sebagai Tes DNA Itu Semoga Berani Bukan Bagian Fight Saya Tidak Pernah Nentang Anda Fight Baik Teman-teman Mungkin Saya ingin Saya Sampaikan Kepada Kalian Kurang Lebihnya Itu Yang Saya Sampaikan Apabila Ada Yang Salah Itu Dari Kekhilafan Dan Kebodohan Saya Tetapi Apabila Ada Yang Bener Itu Dari Allah Subhanahu Ta'ala